Hai yuk kita update teman-teman plus ada tamu dari Surabaya Sidoarjo kita salam dulu Halo semuanya salamnya semangat Terima kasih sudah datang ke mas karsagil nginap disini yang di depan dengan mas Rama dengan mas mas Gandhi ya saya nggak nyebut siapa beliau pokoknya kalau bilang Mas Gandhi daerah Sidoarjo Insyaallah ada yang kenal ke sebelakannya Mas Hamdani Mas Gandhi Mas Hamdani tadi malam sampai jam berapa Mas sampai jam setengah satu setengah satu sampai di markas ragil perjalanan dari Jakarta Jakarta kita sudah janjian kemarin ya ingin mampir kita ada pembahasannya mungkin terkait seputar ada deh nanti nanti kalau saya ngomong ada yang ngamuk lagi waduh pasar saya Blitar terancam barusan DWA itu temen saya yang ngomong Orama swantai ini lihat kandangnya seperti ini mas kita ya udah segini dan kemarin saya mau update tentang seputaran niple bebek kalau bebeknya besar gimana mas nah ini kita tunjukkan hasilnya kalau Mas Ali Mas Arom lebuh-lebuh gini masuk masuk YouTube ini itu kita itu menggunakan dah bekasnya tempo kemarin ya temonya kita copot kita ganti niple bebek alhasil sudah eh ya sekitar 70% itu mengerangi kebecekan yang awalnya kemarin tuh ya langat luar biasa ya tingkat kebecekannya karena kan pakai TMO itu satu ya segini itu buat mandi buat main-main kalau bebeknya kepanasan dan sebagainya nah dengan niple bebek dari kecil sampai sekarang umur 23 ini saya rasa sudah lumayan aman walaupun tidak bisa 100% itu mengurangi total ya kandang ini nggak becek nggak bisa tetap ya dikit-dikit karena moncongnya bebek itu ya teman-teman cara minumnya nah tetap nyosor namanya bebek itu ya tetap pasti akan kebuang apalagi semakin besar ya tapi sudah lumayan untuk mengurangi kebecekan dan kenapa alasannya itu di tembok atau bergiling seperti ini supaya becek-becek itu enggak 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 ke sini teman-teman enggak keluar ke sini hanya ditaruh ke sini dipepetnya tembok lah atau di mepetkan ke tembok teman-teman dan ini ya nipelnya itu arahnya ke sana kemarin sebelum kita pakai niple bebek saya ya saya Zoom ya Zoom bawahnya nah ini bahwa ini sangat becak teman-teman tuh nah ini sangat becak ya ini sudah mungkin wajar ya buah-buahan kecil tapi kering lumayan kering ini sudah sudah cenderung agak dimasukin ikan bisa ya hidup mungkin ya dalamnya itu saking becaknya ini termasuk kering tapi ya walaupun ini sudah kering jangan puas begini artinya ada penyemprotan Mas coba Mas mana ya semprot-semprot kita itu pakai rhodobacter kita sudah coba teman-teman untuk membuat kandang kita tuh semua supaya semakin tidak bau dan liternya kering tapi ya juga dibulak-balik Mas gandhi 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 itu dewa apa ya gandhi itu mahatma gandhi mahatma gandhi tokoh di India tokoh di India tokoh filsuf gandhi itu kayak besar gitu ya big ya bener oh mudah-mudahan sesuai namanya besar usahanya juga semakin besar amin sukses sama-sama mudah-mudahan ya dengan dengan adanya channel-channel sensei ini mudah-mudahan membuat ke peternak-peternak muda seperti Mas gandhi Mas Ilham Hamdan Ilham Hamdan itu hampir sama ini ini semakin maju saya setak sepil dulu ini Mas Ojek ini rajin banget ini pasang nippelnya eh sepil cara pasangnya ini dilubang dengan ukuran lubang 8mm 8mm ya pakai bur itu 8mm dengan jarak 20 cm berarti panjang pipa ini Mas ya ini kan 4 meter isinya 20 dong berarti 20 kalau nippel ayam kan isinya 16 karena jaraknya kurang lebih 25 cm 26 ya kalau kita pakai nippel bebek ini kita buat seperti ini supaya bebeknya minumnya puas dikasih 20 ya dengan jarak 20 cm nah nippelnya modelnya gini setelah di lubang ini enak Mas tilas buruk-buruk ini ini lubangnya segini lihat ya biar teman-teman Nusantara itu tahu caranya masangnya kita bur ke pipa triliun atau wafin dan sebagainya itu ngikutin ini apa garis ini teman-teman supaya tidak meleset kalau nanti keluar dari ini apa biru-biru ini bisa jadi nanti gak lurus ini sampai buru-biru ini mas apa anu buru sendiri oke ngikutin ya mas ojek ini ketua geng PSHT kemarin kita ketemu di Semarang ngewetik ngewetik papasandar mas ojek PSHT modelnya gini ada nippel apa ini ada sealnya mas ini sudah masuk langsung dari pabrik sealnya begini iya dimasukin ya mas diprakteknya mas ini kan masuk dengan lubang 8 milasung diputar gini tinggal puter aja tinggal puter aja ya mudah ya intinya ya iya mudah mas tapi harus hadapnya ke bawah iya ke bawah tuh sampai metok habis itu dilem dilem eh si mas hurung mentok aja dilem hahaha eh semuanya dilem ya nanti sampai natur sendiri ini nah dilem dengan lem lem paralon lah disebut sampai mentok ya mas oke mudah kan caranya teman-teman tinggal ikuti cara-cara seperti ini nanti praktek ya nah sudah ini kayaknya sudah sudah mentok dan sudah kelim ini juga jangan lupa dilem mas eh nanti kalau kering rasnya sudah ruak rosok ya kuat begitu itu untuk nippelnya karena mau dipasang di sebelah sini nah saya cek dulu untuk sini ini ini sudah siap tinggal dipasang nah ini kita gak ganti sekam teman-teman sudah 6 periode sudah 6 periode gak ganti sekam sekam bukannya mahal ya kita kuat sih beli ya karena mau buktikan ini ini lah kita pakai ini Mina ada yang baru masih di bawah sebenarnya di lantai 2 ini ada Mina PS nih ini ini mengandung kandungan rhodobacter ini masih ada atau masih bukan air dan bukan bukan murni bukan murni ya berarti kita beli dia 2 ya 2 2 botol yang kemarin 2 2 itu sampai sekarang belum habis jadinya seperti ini ya memang ya kita pakai 2 cara satu buatan kita satu buatan ini kalau buatan kita ya tetap kita ajarin atau kalau teman-teman ribet gak mau buat sendiri ya ini ini bagus lebih bagus dari buatan kita kayak ini ya perut yaku ya kita bukan sekolah di apa di bagian perbakterian ini contohnya kering jadi ini bisa buat pupuk sekalian karena fokusnya untuk mendekomposarkan nah tiga di bolak-balik yang gak bau sih lebih gimana ya lebih kandangnya lebih fresh ya tinggal mungkin ditapur enggak usah ditapur tinggal di langsung ini mas ya langsung langsung dipakai ya teman-teman ini langsung mas kandangnya SMM gimana mas ganti kalau kandang kita sistemnya panggung oh iya panggung beda jadi lebih agak simpel karena kotoran kan langsung turun ke bawah bawah berarti ke sistem kandang ayam ayam bener sistem kandang ayam cuma ini kayaknya lebih enak dicoba sih jadikan kalau panggung kalau misalkan atas dipakai dikasih sekam atau serbuk kayu mungkin bawah kan juga masih bisa dimanfaatkan betul jangan lupa pakai nipel ini nipel bebek belinya hanya di Conam Sensei yang lain enggak ada hahaha ini termasuk solusi yang bagus banget iya dong murah harganya 6.500 ada di Shopee nya Conam Sensei pokoknya ket langsung aja di linknya mentah kasih lah linknya di video saya ini atau enggak gitu kita ready juga di tiktoknya PHN Peking silahkan ambil di etalase keranjang kuningnya PHN Peking di tiktok ready pengiriman setiap hari udah buahnya kita jual nih Alhamdulillah teman-teman mau pakai hahaha karena hasilnya memang ya daripada TMO ini ini kan sudah jadul ini caranya jadul dan sedikit becek kalau pakai ini lebih becek karena dipakai mandi biasanya mandi macem-macem buat nyocor-nyocor kalau pakai ini meminimalisir hal-hal seperti itu kebecekan jadi kandang lebih tidak bau lagi ada tambahan Mas Bayu enggak enggak hahaha ya tambahnya mungkin dikasih musik wajah sana ya lah sound baru dinicil zoom ya nah itu ada sound sound horek gitu ini kalau dinyalikan full ini bisa geter kandang hahaha begitu teman kita balik kesana yuk kita balik sana dulu yang jelas nipel-nipel ini sudah sudah kita kasih tahu ee cara pasangnya ngukurnya supaya pas dikasih jarak berapa ini total populasi sekitar 300 300 320 320 320 320 ini kita bagi menjadi tiga sekat artinya satu sekat ini adalah seratusan lebih dengan tempat pakan itu dua per plongnya berarti untuk satu tempat ini ini terhitung sekitar 50-an ekor untuk bebek sebenarnya menurut hitungan conam ini kurang mas kalau untuk bebek kecil umur 23 hari tempat pakan ini teman-teman harus tahu harus tahu tempat pakan satu ini ini cukup untuk sampai 23 hari setelahnya teman-teman menghitung satu tempat pakan untuk 25 ekor itu bebek besar jadi teman-teman bisa menghitung populasi kalau bebeknya 500 tempat pakannya 10 jangan sampai kurang kalau kurang jangan disalahin nanti kalau bebeknya ada yang kerdil gampang sakit karena tempat pakan kurang tempat minum kurang tempat minum kurang tempat minum kurang nanti bebek juga juga bisa kanibal tempat pakan kurang juga bisa kanibal jadi macam-macamnya penyakit itu banyak datangnya dari mana dari iklim bisa dari tidak profesional kandangnya juga bisa kandangnya basah basah ya bebek kan suka suka di lantai mas terus dia karena basah itu bulunya basah terus disosor teman-temannya akhirnya kanibal akhirnya merondol merondol karena lembab dia risih dan sebagainya kan suka gini ya suka menghibah-hibahkan itu salah satu indikasinya jaga selalu kandangnya itu supaya tidak bau tidak berlalat kering yang jadi minimal ya minimal mungkin seperti ini kalau bagusnya ya kalau bisa lebih dari ini lebih dari kandangnya cunam sensei ya ini seharusnya ini mas dipersihkan gak boleh ini sarang penyakit ini hahaha ya harus kecil harus kecil apapun harus cunam kasih tahu ini harus dilakukan teman-teman ini apa namanya sarang-sarang laba-laba gini jangan dibiarkan ini kurang baik kurang bagus karena ini bisa menjadi tempat tinggal ya virus-virus penyakit gitu ya disitu soalnya kurang baik sampai kesini saya mau tunjukkan tempat broding jadi disini ada lubang kecil nah begini kita manfaatkan untuk naik ke atas ini tangganya ah ini tempat broding kita langsung tinggal ngisi aja nanti kita isi sekitar 700 ekor perminggunya sampai kesana maaf ya berantakan kurang kurang baik nanti kita gunakan kandang itu untuk atas bawah gini ya atas buat broding broding kedepannya nanti kita buat khusus ya kalau kandang atas bawah ke atas buat broding bawah untuk pembesaran ceritanya begitu kita manfaatkan untuk bisa dua fungsi jadi kandang itu atas bawah bisa estafet terus atas broding karena atas ini panas mas hangat jadi dia bisa hemat memanas ceritanya tapi ini berantakan ya kandangnya contoh aja hal baik yang kurang baik jangan dicontoh diperbaiki diperbaiki aja karena ini kita memanfaatkan kandang saya dulu kandang broding terus kita manfaatkan kandang bebek ini kan ada bekas sisa trail saya menganu untuk rak 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 susu rak koloni lah dulu itu karena gagal karena kurang ilmu yang namanya gagal pasti kurang ilmu ya kita bongkar ceritanya gitu ini kan agak panas kan karena di atas cocoknya broding untuk bebek bebek usia-usia 0 sampai mungkin 15 hari sampai 20 hari itu cocok mungkin brodingnya di bucok sini ya terus turun di sini sampai umur sekian bawah full mungkin sampai setok sana ya bawah full pembesaran ini 2 meter ya mas ya 1 meter setengah mas ini 1 meter setengah 1 meter setengah kalau untuk pembesaran kurang cocok kurang cocok 1 meter cocoknya karena ini jarak tangannya kita itu terbatas terus ketinggiannya ini juga salah ketinggiannya terlalu tinggi cocoknya dari lantai ini teman-teman kalau ingin fokus kandang rak ya bebek juga banyak kandang rak 40 cm paling tinggi paling tinggi nanti bisa diambil kotorannya ya ini memudahkan mengambil kotoran makanya kita pakai ini untuk membantu naik ke sini nah mungkin kursi ya atau tangga kecil untuk naik ke sini jadi lebar 1 meter setengah ini kurang cocok untuk misalnya broding itu kurang cocok cocoknya buat aja 1 meter lah 2 meter lebih enak nanti ngambil bebeknya ngontrolnya mudah kasih makannya mudah nah mindahnya mudah pokoknya semua di bermuda ini agak susah ini jangan dicontoh ya tadi teman-teman tahu apa kekurangan dari kelebaran rak ini atau bok disebut kalau bebek di bok ke kandang ayam di rak jadi buat aja 1 meter setengah buat aja mas kandangnya biar dimanfaatin yang atas karena saya main kan panggung kotoran turun bawah bawah dibuat pembesaran atas buat broding nanti dikasih kipas kalau kalau fokusnya seperti itu ini kan ada pembesaran di samping kan gitu jadi beda terus ganti terus muter karena estafet begitu mudah-mudahan ada yang dicontoh lagi kandangnya ini ada lubang lubang besar gak salah ini habis kena apa ya air atau apa kemarin kita lubangin untuk bendain masuk ke atas karena kita tutup seperti ini turun lagi nah turunnya ya mudah gampang sekali bismillah oke oke begitu teman-teman hmm infonya dari kandang internal kita kecil-kecilan peliharaannya tapi mudah-mudahan ilmunya bisa besar kandangnya kecil ilmunya besar meluas sampai seluruh nusantara mas bayu mas bayu mas bayu sini 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 mau pasang yoh mau pasang sudah mau pasang buat menambah semangat teman-teman nusantara mungkin biar di tes tes tekson ya buat menambah semangat teman nusantara kita ucap salam dulu salamnya bagaimana mas salam peternak nusantara salam peternak sukses salam peternak hebat ngerti didi ngerti sama ini hahaha pembiasakan mas pembiasakan mas pembiasakan mas belum terbiasa belum terbiasa gak perlu dah pokoknya bersama peternak hebat nusantara conam sinsi ayy 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 ayy